Pemirsa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi inginkan semua kader PDIP Perjuangan menjadi motor penggerak kebangkitan perekonomian di Kota Surabaya. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat menghadiri apel hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-49 tahun di kantor DPJ PDI Perjuangan Kota Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Eri yang juga kader PDI Perjuangan juga menyampaikan bahwa dirinya ingin semua kader mulai tingkat ranting hingga DPC menjadi motor penggerak kebangkitan perekonomian di Kota Surabaya. Perekonomian di Surabaya juga ikut terdampak oleh pandemi COVID-19 dan akan kembali bergerak melalui kebangkitan UMKM. Diharapkan apa yang dilakukan oleh semua kader PDI Perjuangan di Kota Surabaya dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ketua Umum Partai, di mana PDI Perjuangan hadir untuk kepentingan Wong Cili. Kader PDI Perjuangan ini adalah kader yang memang diperintahkan oleh UMEGA, Ketua Umum Partai, di mana PDI Perjuangan adalah partai untuk Wong Cili. Sehingga kami hadir di sini adalah memberikan bantuan, memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah inovasi bagaimana kami bisa menggerakkan ekonomi untuk Wong Cili. Saya berharap itu semua kader hari ini berdiri dengan derajat yang sama. Tidak ada wali kota di sini, tidak ada wakil wali kota, tidak ada Ketua GDC, tapi semua derajatnya sama.